Benar, di hati kamu itu sudah tidak ada cinta bermadinah dengan melihat ketegangan yang saat ini terpancar dari raut Maudie bersama juga Kendra Wilantara karena saat ini, di saat Ken sedang berada di ruangan Mama Dinda namun ternyata laptop yang makalan dibuat kerja oleh Kendra Wilantara itu ternyata terbakar dan konsleting listrik pun terjadi betapa paniknya Kendra Wilantara dan juga mau di saat ini ya guys karena dia saat ini ada orang yang telah mengonsletkan kabel tersebut tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimu doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Rian yang saat ini begitu sangat membuat kita pun bangga terhadap dirinya ya guys karena dia mampu untuk meluluhkan hati Paisal dan saat ini Paisal pun sudah percaya sepenuhnya nih terhadap Rian kalau ternyata Hattar memang jodoh yang tepat untuk Madinah dan mudah-mudahan atas Dena dan Rian pun Paisal bakalan segera untuk Hattar supaya cepat menikah bersama dengan Madinah dan mudah-mudahan itu semua bakalan segera terjadi ya guys dan kita saksikan hanya di Sinetron Love Story The Series tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan mudah-mudahan atas izin dari Paisal Hattar pun bakalan untuk segera melajukan niatnya ke jenjang pernikahan ya guys dan di saat itu Ken yang saat itu masih agak panik nih dan sepertinya Wilantara pun diberitahu oleh karyawan tersebut dan akhirnya dia pun saat ini memutuskan agar dia untuk bisa repressing bersama keluarga nih dan sepertinya Wilantara pun bakalan mengajak Ken bersama Baby Twin untuk mengenalkan hutan ataupun pegunungan kepada cucu-cucunya tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan di saat kepanikan pun berlangsung ya guys Wilantara mengajak Ken Rawilantara untuk liburan bareng nih bersama dengan keluarga dan sepertinya Baudi dan Ken Rawilantara yang saat ini begitu sangat berbahagia ya guys karena dia pun perlu repressing karena sudah terjadi terhadap keluarga Wilantara dan juga Arga Dana karena perselisihan antara Sapira dan juga Dinda ya guys dan mudah-mudahan Baby Twin pun akan bersama dengan keluarga dan bakalan bahagia banget tentunya ya guys tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron love story di series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat Emily yang saat ini bakalan melahirkan nih dan mudah-mudahan kelahiran Emily pun bakalan dilancarkan ya guys dan dia pun bakalan membuat kita pun senang sekali ya guys karena dia bakalan dan taubat nih sepertinya karena dia telah mengingat semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada orang lain dan mudah-mudahan si Oncom Arman pun bakalan bisa untuk membuat kita pun bangga juga ya guys karena saat ini dia pun bakalan menjadi sosok ayah bagi anaknya dan mudah-mudahan Emily pun bakalan segera untuk melahirkan dan kita saksikan ya guys betapa lucunya anak Emily bersama dengan si Oncom Arman nih dan mudah-mudahan anaknya pun bakalan sehat selalu dan bakalan soleh jangan niru kepada si Oncom Arman tapi di saat kepanikan pun terjadi Arga Dana pun menelpon Arman di saat di rumah sakit ya guys dan Arga Dana pun begitu sangat burka besar nih terhadap si Arman karena si Arman sepertinya sudah salah jalan nih mengenai perusahaan Arga Dana Group dan sepertinya Emily pun saat ini tidak menerima kalau ternyata saat ini perusahaan Arga Group telah diserahkan sepenuhnya ke pengurusannya kepada si Oncom Arman tetapi Arga Dana yang tidak menyetujui akan hal ini dan dia pun burka besar nih terhadap si Arman dan mudah-mudahan Arga Dana pun bakalan bisa untuk membangkitkan kembali perusahaan Arga Dana Group dan mudah-mudahan Arga Dana Group pun bakalan bisa untuk Arga Dana untuk bisa mencari tahu tentang kebenaran dan kebangkrutan perusahaan Arga Dana ya guys dan mudah-mudahan atas korupsinya si Arman pun bakalan segera terbongkar oleh Arga Dana sendiri nih dan kita pun nih bakalan disuguhkan dengan melihat saat ini Pak Edi yang begitu sangat bahagia banget nih karena saat ini dia mempunyai seorang putra yang begitu sangat baik sekali seperti Rian contohnya ya guys dan mudah-mudahan Pak Edi bersama Rian pun bakalan selalu bahagia dan mendukung abangnya Rian nih si Atar agar segera bisa menikah bersama dengan Madina namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton